Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 1, kewajiban dan haku di rumah. Di pembelajaran 3 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika dan SBDP di halaman 18 sampai dengan 24. Nah adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina, nanti akan ada rekomendasi, playlist dan pembelajaran sesuai dengan judulnya ya. Nah kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, nanti akan ada daftarnya. Misalnya kita kan kelas 3 ya adik-adik, bisa pilih playlist kelas 3, klik biru-birunya di sini, kita akan masuk ke playlist kelas 3. Nanti akan ada lengkap, mulai dari tema 1 sampai tema akhir. Misalnya nih adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, berarti pilih yang ini, klik putar semua. Nah nanti di sebelah kanannya ada daftarnya seperti ini adik-adik. Jadi adik-adik tinggal cari, adik-adik mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa dan halaman berapa. Nanti di scroll ke bawah sampai ketemu. Nah ini berurutan sampai halaman terakhir ya. Nah kita mulai ya adik-adik ya. Nah sekarang kita lihat setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat adik-adik? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Nah kita lihat ya di sini, kalau yang harus kita lakukan supaya tubuh kita sehat adalah yang pertama, istirahat cukup. Ya penuhi kebutuhan istirahat dan tidur harian normalnya sebanyak 6 sampai 8 jam per hari untuk orang dewasa. Kemudian olahraga yang teratur, manfaat olahraga sangat banyak sekali untuk kesehatan tubuh dan mencegah berbagai penyakit. Lalu perbanyak makan buah dan sayur, buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung vitamin dan mineral penting lainnya yang berguna untuk tubuh. Yang keempat, jaga kebersihan diri dan lingkungan, mandi teratur, cuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan di dalam dan sekitar rumah. Ya ini juga harus diperhatikan. Nah kita baca dulu ya teks bacaannya memiliki tubuh sehat. Ini judulnya. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat ya. Nah menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua beristirahat yang cukup. Tiga rajin berolahraga. Empat minum air putih baik untuk tubuh. Nah adik-adik kita lihat ada teks di atas. Ada masalah pada teks di atas. Kita garis bawahi ya. Temukan masalahnya lalu garis bawahi cara penyelesaiannya. Coba kita lihat ke atas. Nah tubuh yang sehat. Nah masalahnya mana nih? Kita cari masalahnya dulu. Nih. Karina pakai highlight. Ini masalahnya. Ada juga tubuh anak yang mudah sakit. Sarannya adalah, Karina buat sarannya warna hijau. Sarannya itu, Nih, mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Ya, satu nih kita dapat. Terus, apalagi ya. Cuma satu ya adik-adik ketemunya ya. Kalau yang ini saran aja. Tidak ada masalah dan saran. Coba kita lihat tubuh. Ya, benar. Cuma satu. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, amati lagi teks di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Nah, masalah apa yang dihadapi anak-anak pada teks tadi? Yaitu menjaga kesehatan tubuh ya. Lalu tuliskan, yang nomor dua, Tuliskan empat cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Nah, yaitu makan-makanan yang bergizi dan teratur, istirahat cukup, rajin berolahraga, dan minum air putih. Itu ada di paling akhir ya. Nah, ini untuk tubuh sehat. Ya, berarti ini nanti bisa ditambahkan juga untuk yang bagian ini ya adik-adik ya. Jadi, apa yang harus dilakukan agar tubuh sehat? Nih, kita tambahkan. Ya, ini masalahnya. Ya, ini masalahnya. Berarti jawabannya adalah yang ini. Ini, ini, ini ya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut yang berikutnya. Nah, baca di dalam hati ya adik-adik ya. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya dengan sarapan. Sarapan itu baik adik-adik untuk tubuh. Ya, biasanya ada yang sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang ya, macam-macam. Kalau adik-adik gimana nih, apa namanya, sarapannya apa? Nanti diceritakan di sini. Ini disesuaikan aja ya sama kondisi adik-adik. Biasanya sarapannya pakai apa? Misalnya, sarapannya pakai roti dan selai, misalnya. Selainya selai apa? Atau misalnya sarapannya sandwich ya, keren ya. Sandwich. Sandwich itu roti juga, tapi isinya macam-macam. Ada sayurannya, ada dagingnya, dan lain-lain. Atau misalnya sarapannya nasi goreng. Ya, bisa nasi goreng. Atau misalnya, apalagi ya, misalnya sarapannya nasi dan telur. Telur ya, dan lain-lain. Berikutnya nih, kita masuk ke matematika. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. Lima panen terakhir, Ayah Dayu memanen seribu, seribu dua ratus, seribu tiga ratus, seribu lima ratus, dan dua ribu buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah. Sebagiannya lagi dijual ke pasar. Nah, sekarang kita tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual, dan yang disisikan untuk ada di rumah. Tadi kan jumlah kentangnya ada seribu, seribu dua ratus, seribu tiga ratus, seribu lima ratus, dan dua ribu ya. Nah, kita buat kemungkinan yang dijual berapa, dan yang disimpan di rumah berapa. Karina akan mulai dari sini. Nah, ini bisa kita buat misalnya enam ratus, dan empat ratus, ya. Jadi, ini kalau dijumlah hasilnya harus ini. Berikutnya, yang seribu dua ratus, kita bisa buat delapan ratus, dan empat ratus, ya. Lalu, yang seribu tiga ratus, kita bisa buat yang dijualnya misalnya seribu. Lalu, yang dirumahnya tiga ratus, ya. Lalu, yang seribu lima ratus, mungkin misalnya seribu dua ratus dijual. Lalu, tiga ratusnya disimpan di rumah. Kemudian, yang dua ribu, misalnya setengah-setengah nih, seribu dan seribu. Ya, ini bebas adik-adik isinya, yang penting jumlahnya harus sama dengan yang sebelah kanan. Nah, lalu bacalah kembali panen kentang dayu, lalu buat satu cerita bersama teman-teman, ya. Nah, ini contohnya Karina buat di sini cerita kami. Keluarga dayu sering sarapan kentang. Ayah dayu memiliki kebun kentang. Lima panen terakhir, ayah dayu memanen sembilan ratus, seribu, seribu seratus, seribu tiga ratus, dan seribu empat ratus buah kentang. Ayah dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagiannya lagi dijual di pasar. Nah, buat kemungkinannya di sini. Nah, Karina langsung isi di sini, ya. Karina akan tulis yang ini dulu. Sembilan ratus, lalu seribu, lalu seribu seratus, seribu tiga ratus, dan seribu empat ratus, ya. Nah, yang pertama ini bisa Karina buat enam ratus sama tiga ratus, kemudian yang seribu bisa Karina buat lima ratus dan lima ratus. Nah, ini misalnya tujuh ratus dan empat ratus, ya, seribu seratus. Kemudian yang seribu tiga ratus bisa berapa, ya, seribu seratus dan dua ratus, lalu yang seribu empat ratus, misalnya seribu dan empat ratus. Seperti ini, ya. Nah, Benny sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu. Ia wajib berterima kasih kepada keduanya. Ia ingin menyampaikan lewat lagu. Benny sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah ibu? Nyanyikan nanti bersama teman-teman, ya, dikadik, ya. Nah, ada juga lagu yang Bila ku kecil hidupku amatlah senang. Kalau nggak salah judulnya Bunda Piara, ya, dikadik, ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai, ya, dikadik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah! Dadah! selamat menikmati